Baik. Oke. 3, 2, 1, go on air! Selamat sore, selamat datang di acara... Acara apa sebenarnya? Acara Hantu-hantuan. Oke. Coba satu-satu perkenalkan diri masing-masing. Dari... Ini hantu jembut. Ini dulu ya. Hai. Hantu jembut? Siapa hantu jembut? Ini, ini. Yang banyak jembutnya ini loh. Yang di mukanya banyak jembutnya ini. Aku. Halo. Aku... Makanya jadi pocong, cuman propertinya kurang. Jadi, jadi hantu jembut aja. Oke. Berikutnya. Aku adalah hantu gamers. Aku mati. Aku mati. Hantu gamers. Oh, hantu gamers. What the fuck is hantu gamers? Next. Jauh. Aku pocong gunawan. Berikutnya. Agak gudul dikit. Tapi menawan. Yang kemarin bakso ini, bantu apa nih? Saya hantu penglaris bakso. Handu penglaris bakso. Next. Berikutnya. Yang pegang handu. Ini saya yang ngeburur orang-orangnya semuanya. Oke. Sip. Pertanyaan basic sekarang. Apa motivasi kalian hidup? Wih, hidup motivasi. Hidup. Maksudnya, jadi profesi yang sekarang itu apa motivasinya gitu? Ya. Kocong leluan. Kocong leluan. Ken pocong asli sebenarnya Bangsat. Alhamdulillah punya ide aku. Saya sebenarnya ya punya banyak anak-anak. Ini anak saya. 1, 2, 3. Ini anak saya semua. Di belakang. Nah, jadi saya di dunia nyata itu dulu loser ya. Gagal menjadi apapun. Jadinya saya sekarang merasa lebih dihargai gitu. Menemukan saya jati diri saya sendiri. Oh, menurut kamu sukses kamu sekarang itu? Iya. Ini banyak anak saya di belakang. Kamu dari Garut ya? Eh, ini Dodol Bali loh. Tadi Google Dodol. Bukan gini muncul. Ada kok lemar canangnya? Oh, ini canangnya. Oke. Mungkin Pak Gali Kubur bisa cerita nih. Kenapa matinya ini? Oh, yang ini ya? Yang Dodol nih. Yang Kocong Dodol nih. Ya, dulu dia jadi matinya itu. Dia itu gini. Ketimpa bantal guling dia. Oke. Ya, jadi ketimpa bantal guling. Abis itu sarung gulingnya itu masuk ke dia. Nah, bahkan lah dia nggak bisa nafas dia, Om. Oh, dilek-klek sarung gulingnya. Iya. Mbak-mbakannya nggak bisa nafas. Habis itu, itu udah dia terperangkat dalam sarung guling. Akhirnya, dikubur langsung gini dah kondisinya sekarang nih. Ini nih bantal gulingnya dia nih. Waktu dia meninggal. Dipakai masih sekarang. Oke. Masuk akal. Itu kurang lebih, Om. Karena dia, hantu-hantu yang bergenayangan ini, dia menyesuaikan dengan kostum dia pada saat dia meninggal. Oke. Ya, kurang lebih saat itu dia. Terus ini yang hantu penglaris bakso. Coba cerita lu kenapa motivasinya jadi hantu penglaris bakso. Iya. Soalnya Corona di PHK. Kenapa, Pak So? Maksud saya nyambung sih, Jon. Ini soalnya ini, apa, balungnya ini ambil dari bagian tubuh saya. Oh, gitu. Sekarang masih ngerti, masih. Oke, nggak ngerti, nggak ngerti. Next, next, next. Yang berikutnya, yang berikutnya. Hantu jemut, hantu jemut. Aku pengen denger suara, Enak. Aku. Aku emang passionnya waktu hidup itu emang itu ya, pengen jadi MOA. Apa? MOA. Apa kepanjangan MOA? Makeup artist. Oh, makeup artist. Terus waktu terakhir nih, ajakin sama temen-temenku main itu loh, past the brush ya loh. Challenge. Oh. Yang lempar-lempar sapu tuh. Ya, terus waktu terakhir temen saya ngelempar golok ke saya, tapi waktu masih makeupan saya. Lihat lahir saya mati langsung. Terus makanya saya ingin meneruskan passion saya di alam kubur gini. Jadinya saya, habis kan trust it, need trust it, oke. Bagus. Alisnya kayak marka jalan. kayak di bypass gitu. Coba, hantu gamers. Iya. Kok masih kece jadi hantu? Ya, saya dalam keadaan seperti ini. Jadi saya jadi hantu juga seperti ini. Waktu itu, waktu itu saya lagi main game. Pakai ini dah, ketutup setelinga saya semuanya. Kok ngendih bungutnya? Ini untuk cek gigi. Jadi saya meninggal pada saat main game. Ini saya tertutup pakai ini telinganya. Saya tidak dengar dipanggil makan. Jadi saya tidak makan di kamar. Jadi matinya itu karena pas ditawarin makan, nggak kedengeran, terus mati kelaparan. Benar. Main game apa? Saya yang mati di gen half first moon. Oh. Nggak bisa recall lagi gitu. Half first moon tahu. Half first moon. Nggak bisa, saya udah mati. Kayak gini dah. Terus jadinya di telinga saya selama jadi hantu. Sampai sekarang nggak dengar nih. Terus ngejang mesauut, nge-jangkauan, nggak dengar. Apa lagi? Ya coba, ini penggali kubur cerita mungkin. Kalau dari sisi prestasi nih, yang mana paling hebat sebenarnya nih? Si hantu jembut ini dia yang paling mahal duduk. Ambil paket kuburan. Keluarganya sugih berarti ya hantu jembutnya? Ya, hantu jembut ini luarannya lumayan kaya dia. Kemarin ibunya sendiri minta anaknya kubur dengan pasifitas diamond packet. Diamond packet dia. Yang lupa. yang paling mahal tuh. Ya, untuk tanahnya pun kita pakai. Untuk tanah kuburnya itu tanah subur dia biasanya pakai. Kompos? Ya, kurang lebih yang saya pakai. Kalau campuran? Makanya subur. Subur jadinya dia. Oh, makanya itu ya itu jembutnya itu kan numbuhnya ketika dia dikuburan. Waktu dia dikubur itu masih bersih dia. itu saya pakai dengan campuran sedikit. Waduh, yuk waktu itu gininya. Apa namanya itu, tanahnya itu. Jadinya sebur ya. Itu satu kelebihannya paket diamond. Nah, ini yang paling miskin dulu keluarganya ini. Ini aduh pocong ini. yang paling mungkin keluarganya. Saya tawarin dulu untuk pakai kain kapan untuk penguburannya ditolak sama keluarganya. Tapi dia kan pocong nyentano. Pocong nyentano. Nah, itu udah nggak dianggap dia sama keluarganya. Jadinya dia pas dikubur itu nggak mau dia beli kain kapan keluarganya. Nggak usah dah pakai sarung galeng ini aja langsung dikubur. Makan minimalnya. Alam, antum borak kok. Segini enak. Segini enak nafas itu. Lebih sekali. Ya, itu kurang lebih lah untuk gininya. Aku buka deh. Panas nih, lho. Wah, itu topeng beneran. Tak pikir artificial topeng. Panas, lho. Tak pikir pakai plugin gitu biar nggak ada topengnya gitu, geng. Itu topeng beneran. Langsung. Kasian sekali ini udah jadi udah 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 jadi hantu nanti pakai topengnya bisa nafas lagi mati dua kali mati jadi. Ya, ci. Melenyat mukanya kayak pulung-pulung ya. Eh, wangat ini temanku ngapain dia mengganggu mic satu sendirinya. Oke, coba cerita ini sukses story gitu. selama sekian jadi hantu apa sukses story cerita sukses kalian tuh udah ngapain gitu. Misalkan bikin kerauhan satu SMK gitu atau apa gitu. Coba cerita. Aku dulu ya. Oh ya, boleh-boleh. Sukses story saya saya berhasil membuat dagang bakso-nya naik haji. Apa hubungan? kan penglaris bakso-nya laris dia. Oh, oke. Oh, itu sukses story penglaris bakso. Ya. Terus apa ininya imbalannya ke kamu itu apa? Oh, gini. Saya ada beliin amino. Biar kuat. Tulang-tulang saya biar kuat. Semangat. Karsium bangshat bukan amino. Semangat. Kayaknya hantunya kebanyakan makan balung nih, gini jadinya dia. Oke, yang lain. Dian. Dian. Semangat, Dian. Ini Dian. Sukses story-nya, Dian. Jadi hantu gamer apa nih? Bisa beli skin banyak. apa gitu? Saya, dia, saya menghantui menghantui warnet. Emang masih ada warnet sekarang? Di warnet. Saya diamnya di warnet. Semua yang main game online kerauhan dia. Kerauhan semuanya. Terus kalau ada yang buat skripsi di warnet itu langsung dia copy all delete saya. Masih. Oke. Masih saya pernah buat mengkae tutup warnetnya. Nggak ada warnet sekarang lagi kan? Select all delete langsung gitu. Ini paling lucu nih yang jemput itu. Untuk gamers ngebug dia, ngebug. Iya, ngebug. Macet dia. Gamers soalnya. Coba lanjut sukses story. Kalian berdua belum? Siapa dulu nih? Ini kembar sebenarnya. Pocongnya kembar. Aku mensukseskan challenge yang membuat saya meninggal tadi ya. Oh, jadi viral gitu. Sampai artis-artis Hollywood juga bikin kayak gituan. Eh, itu tukang kali kuburnya tinggal kepala. Tolong, ne, tolong. Masih domestik. Aku udah mancanegara. Suksesku. Oke. Jadi kamu yang memviralkan challenge-nya itu gitu? Iya. Benar sekali. Ini saudara saya gimana nih? Saya. Saya telah berhasil membuat orang seluruh dunia ini ketawa-ketawa. Kenapa tuh bisa gitu tuh? Itu hoax tuh, kleng. Tadi lo yang nonton komplain semua mana lucunya dan nggak ada yang lucu. Jadi ini saya berubah menjadi pocong tune. Lihat nih. Dari orang. Dari SMA gitu. Eh, pocongnya, pocongnya. Wah. Itu rambutmu mesti ngeliwat dong. Ngasmu. Menci pocong pocong penipin sih no, mangset. Saya juga punya gini. Punya apa? Sukses store. Apa tuh? Lagi satu. Apa? Lagi satu lagi. Cantian, Cang. Ada di gini. Di tattoo-nya jering. Kok bisa? Upload. Jadi tattoo tengkora di badannya jering. Woy. Yang mat. Nah, di yu tengkoraan-nya sih. Kena tengkoraan di Kenan. Ada di gini. Di pantat. Di pantatnya. Oh, yang itu ya? Konstipasi silit global itu kamu ya? Ya, itu dah. Itu dah, Ria. Sosiasu. Ini jadi tunas tiang pemberdekin minum arahnya. Oh, sosiasu, Bapak. Ngi. Oke. Terus, apa nih rencana-rencana kalian ke depan apa nih? Oh, saya ya. Saya sebenarnya pengen banget moksa loh. Supaya gak hidup di duniaan gak jelas. Maksudnya gini. Jadi. Jangan, jangan. Jangan, Pak. Jangan, jangan. Pak Pojok, jangan moksa. Makin banyak orang moksa, saya nanti gak laku. Siapa yang saya kubur? Oh, iya. Benar. Benar. Gak pakai proses penguburan dan moksa koknya. Iya. Hilang semuanya. Siapa yang saya kubur? Ya ikut aja moksa kamu. Pak, Pak Tukang Kubur. Oke. Sekarang nih, lebih banyak orang dikubur berapa banyak orang ini dibakar pembakaran mayat kremasi itu, Pak? Kebanyakan orang ya itu tergantung lagi, tergantung paket seberapa mampunya dia. Karena ada dia paket-paketnya. Paket nifte, mah dia utamo dia. Jadi kalau utamo itu dibakar di hotel. Ya, contohnya yang paket nifte, ada paket nifte yang paling murah itu dia dikubur. Tapi karena dia murah, gak semua anggota badannya saya kubur. Ini kayak ini nih, tangannya masih dia kelihatan dikit. Oh, gitu. Ya. Oh, karena kejauhan. Kejauhan, pusingnya. Ya, ya, ya. Masa akal, masa akal. Itu terlalu banyak orang. Gak boleh, gak sih, gak sih. Gak sih, pantu pocong di tanah lu pelet-peletan. Pak Gali kubur. Apa? Berani kubur mayat corona, pak? Hah? Oh, ya. Berani kubur korban corona? Berani, pak. Ya, seperti kata dokter kita kemarin, kita boleh waspada, tapi jangan sampai elang empati. Oke. Wih, itu terbaik sekali kodenya. Ya. Jadi, kalau seandainya ada mas corona bintang dikubur, ya, saya kasih lah teman-teman perawat yang ngubur. Saya kontonin dari jauh aja. Ih, meskipun. Oh, berarti kamu dari jauh berempati, yang kerja beberapa kawatnya. Ya, kan intinya saya kasih dia di kubur. Ya, benar-benar, benar-benar. Cuma berikan sama yang lebih ini kan, yang lebih mampu. Yang penting kan empatinya, nggak harus ngambil pekerjaannya. Ya, itu yang penting. Benar-benar. Pak Tukang, Gali kubur. Geng, geng, geng. Kaki saya hilang ya? Mana itu? Ntar lu, saya nggak lihat ini. Ini, sebentar. Mana kakinya? Itu udah hilang, nggak bisa jalan saya. Apa ada kaki ya? Nggak, pas itu kan Bapaknya ngambil paket yang paling murah, Pak. Jadi kakinya itu belum kekubur, kakinya masih di atas, pas itu kelihatan dikit. Oh, gitu ya. Karena itu, kakinya Bapak hilang, ya. Kayaknya, Bapak belum mati, tolong buka rekening dulu, Pak. Kan ada tuh di bank sekarang, deposito ngaben itu. Oh, kakinya. Oh, kakinya. Ada di bank sekarang itu deposito ngaben, jadinya Bapak itu nabung untuk diri Bapak Igris, tapi Bapak mati, Pak. Jadi Bapak tidak menjaga. Tapi pas mati itu, secara itu, ya. Itu otomatis terpakai untuk biar ngaben-nya. Jadi Bapak dapat yang pakai diamond nanti. Sematan, Riki, ngiring makan bakso, sukla, Niki. Baksa yang sukla. Dijadikan pengalaman teman-teman hantu semuanya, Ngi. Sananya mati. Nanti kalau sananya mati lagi sekali, nanti biar nggak menjadi hal yang sama. Mungkin mau make up-nya luntur, Pak. Pernah nggak kalian hantu-hantu dapat pengalaman bisnis gitu? Maksudnya, takut ya hantu masih gitu. Pernah nggak? Oh, saya penirin nggak pernah sih takut sama hantu, saya. Nggak pernah lihat hantu? Eh, misalkan internetnya mati kadang-kadang gara-gara kebanyakan hantu apa ya? Bidup. Bidup, hidup. Bidup, lalu. Nggak pernah lihat hantu? Nggak pernah saya lihat hantu. Pengen dilihatin? Oh, gitu. Nggak pernah. Belum pernah lihat hantu. Nggak pernah lihat hantu. Pengen saya berani jadi hantu. Kalau pernah lihat hantu, nggak mungkin saya jadi hantu. Takut saya nanti dicari. Oke. Yang lain gimana? Enggak pernah juga sih. Nggak pernah juga sih. Ini saya agak sedikit. Ya, wajar itu, Om. Jadi gini dia, teorinya dia. Akil kubur ini perwakilan jubir kita, Om Ali Sahab. Oke. Om Ali Sahab, ya. Jadi wajar itu. Karena banyak juga teman-teman hantu yang sesuatu sama saya. Karena saya sering nambil-nambil disini kan teman-teman hantu. Semuanya pengen dia melihat hantu. Loh, yaudah. Saya bawain cermin, kan. Saya bawain cermin. Ini kamu lihat di remote sendiri, ini dah hantu. Nggak kelihatan dia dicermin. Bikung jadinya saya. Makanya mereka kan bilang nggak pernah lihat hantu. Karena mereka tidak tampak dicermin soalnya. Tapi di kamera zoom kelihatan dia. Oh, ya? Bisa? Iya. Itu dah. Berarti kebutuhannya itu teknologi sebenarnya. Teknologi berarti dia. Benar, benar. Iya, benar. Kalau mau lihat hantu pakai teknologi. Teknologi dia jadinya. Oh, ya. Selamat. Makasih. Internet cermin, mati, John. Aku lawak hati habis, John. Coba kasih John dulu ngelawak dari tadi. Nggak lucu-lucu banget dia. Coba kita diam dulu semua. Kasih kesempatan John ngelawak gitu loh. Nggak. Sorry, sorry. Berat. Berat. Sibuk, sibuk. Banyak, banyak. Banyak ada yang gini. Banyak pelanggan. Iya, sekarang sempetin dulu waktunya. Kita kasih dah waktu sekarang sendirian ngelawak. Ngelawak dah coba. Aku lift aja. Aku lift aja dah. Aku lift aja. Om. Aku nggak yang paling takut sama-sama hantu, Om. Apa? Ini dah disuruh ngelawak nih. Nggak, sebenarnya kan sebenarnya itu udah hantu ngelawak atau sebenarnya pilihannya ada dua. Satu sebagai korban, satu sebagai pelaku. Kayaknya memang John yang spesialis korban dia. Jadi nggak bisa dia. yang lain harus nge-bully dia. Baru dia lucu jadinya gitu. Tapi untuk semua tahun semua, ingat beli bakso tiang ya. Ini suklah nih. Dimana sih itu dagang bakso-nya dimana? Bakso-nya, bakso-suklahnya udah dapet sertifikat dari Haji belum? Sudah. Tiang pernah putuh sama Haji. Mana? Sampai di-repost itu ya? Iya, dulu pernah masuk IG-nya Haji. Digemel-gemel digemel-gemel nggak pentolnya, Haji? Nggak pas Haji beli bakso-nya, pentolnya diapain? Di dimakan, dikudung-kudung. Bocong ambil delivery. Iya, dulu dipegang-pegang aja dikit. Di bejak. Di bejak pentolnya, baru dimakan gitu? Iya. Gimana caranya membedakan bakso yang ada kamu-nya sama bakso yang nggak ada kamu-nya? Oh, gampang sekali. Kalau dari visual gitu? Gampang. Kita dengar nih, kita dengar nih. Kenapa, Jan? Kenapa, Jan? Nanti, di, apa, di papan di depan itu ada kok isi gini, tulisan. bakso balong. Bakso balong. Kalau nggak isi bakso balong, berarti saya nggak ada di sana. Ih, sebenarnya, dagang pengelari siapa dagang bakso balong? Sebenarnya. kayak gini. Lih, campur deh, kalau nggak mau JNI, saya foto dulu ya. Maaf, apa, saya masih kayak gitu. Ini, pakai JNI dekat orang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bungu, Cik, nggak apa-apa, Cik. Kalau saya kayak, jadi JNI, nggak apa-apa. Langsung, langsung ke sana, saya, saya, Cik, ke-4, sampai. Oh, Cik, banget. Ini viral, kecang, ini cerah. Mukaan aja, aku baju bocongan orang lu bukan. Saluh kan, baju bocongan harusnya, marah. Tapi kamu video, tapi kamu videoin mukanya dia, gitu harusnya. Tadi, lihat tengok, pades kok anjing yang ngongkong. Lanjut, lanjut, lanjut. Belum ini, belum ini, John belum dapat nih lawaannya. Belum dapat, belum dapat lawaannya John belum dapat. Eh, udah-udah, panas kok, panas kok. Iya, usaha, usaha sekali lagi, biar-biar lucu, biar gak rugi ngajak kamu, itu lo. Apa, apanya panas John? Muka gue panas. Tak keren otak. Tak keren otak. Berkeras, berpikir. Enak gini ya, jadi apa, punya zoom buat komunikasi dari jauh dengan, dengan pandemi ya. antar dunia lagi nih, zoom-nya. Maksudnya kan gini, kalau misalkan gak ada pandemi, kalau diajakin meeting kayak gini pun, pasti emoh gitu loh. Maksudnya, mudang-mudangan gitu. Maksudnya, gak ada, jadi ada alasan aja, buat meeting. Oh ya, calon arang, jadi berubah, di jilang, misalkan. Aku punya pertanyaan, satu sama, hantu gamers nih. Sisi ya. Kalau hantu kan, biasanya kalau gentayangan ya, kan minta tolong, tolong, tolong. Hantu gamers. Maksudnya, orang yang ditakutin minta tolong, itu hantunya minta tolong. Enggak, biasanya hantunya minta tolong, kalau orang ada, ada masalah yang belum terselesaikan, kan gitu. Oh gitu. Terus kalau, hantu gamers itu kan matinya kelaparan ya, dia minta tolong, atau minta makan, waktu gentayangan. Oh ya, benar-benar. Saya waktu itu minta makan, ternyata saya makan di bakso-nya ini lagi, saya lagi mati. Dua kali saya mati, makan bakso-nya ini. Jadi, tidak tertolong, tidak ada gini, tidak ada apa-apa Kak Jelang. Kamu yang ketelak jelang itu ya? Gek, Geknya serangan makan, tapi kok itu pipinya cembul-cembul gitu Gek? Cembul? Iya, katanya. Ini dah, ini semuanya makan, saya makan bakso-nya, saya telan semuanya segini, ya maksudnya. Oh, jadi bengkak gitu? Oh, bengkak jadinya. Sekarang mau nanya Pak Ali, Pak Ali, ada cerita-cerita pernah ketemu sama teman-teman saya? Ini dah, ya. Ya, di luar ini sih, enggak pernah cuman, enggak lihat wujud, tapi lihat fenomena gitu. Kenapa tuh? Jadi, dulu pernah ngantar orang yang diobatin, jadi diantar, dia diobatinnya kayak orang mati, diantar ke tengah kuburan, terus, diperlakukan seperti orang mati, ditancapin dupol di sampingnya, terus, apa, ditinggal sampai sampai dupol itu mati, gitu. Nah, enggak, belum. Jadi yang, sebenarnya enggak lucu ceritanya, serem juga enggak sih. Terus, ekspresi saya mesti gimana nih? Saya mesti tegang apa ketawa ini? Nah, harusnya tegang, harusnya. Nah, yang terjadi kan itu, jadi kuburannya luas, terus di tengah-tengah itu pohon beringin, dia di bawah pohon beringin itu udah gitu. Itu, itu awannya itu muter gitu di kuburan itu. Jadi kayak, anginnya itu muter saat, gitu. Kebetulan atau enggak, cuman yang anginnya muter itu cuman di dalam kuburan itu, karena kita nontonnya di luar kuburan kan. Kenapa kelihatan seperti ada angin? Karena ilalangnya gerak gitu, muter saat, kayak keras gitu. itu aja sih, enggak serem cuman, cuman seperti fenomena kan, aneh gitu. Kalau, kalau, itu biasa, itu biasa kalau di dunia sini emang. Iya, teman-teman ya. Makanya enggak pernah juga takut sama hantu, tapi lebih takut ke jelamau sebenarnya gitu. Oh, ya. Jelamau, kalau hantu, enggak pernah dengar cerita ada orang mati karena mati yang hantu, itu enggak pernah. Mati yang cetik kan? Mati yang cetik. Cetik di hantu kan, mati yang, mati yang, jadi orang, orang mati yang jelamau kan liu tau gitu. Jadi, lebih, lebih serem jelamau sebenarnya. Terus lucunya di mana juga sih, ini yang tengkorak ini kan jelamau sebenarnya. Dia enggak bisa jadi hantu. Tengkorak identitasnya masih dipertanyakan itu. Apa? Siapa hantu? lucu apa enggak gitu loh. Sebenarnya definisi hantu, penglaris itu beda, cok, klang. Ini kan perannya hantu, dia tadi mengklaim dirinya hantu, tapi penglaris gitu, itu kan enggak keng-keng. Berarti jin ini jin. Jin. Ya, kan banyak fenomena yang gini, apa namanya itu, gosik-gosik yang persebaran itu, katanya di salah satu tempat mimi yang lagi laris-laris itu, kan katanya ada gendor, katanya enggak tahu, makanya enak katanya. Kenapa sering dosen tawang? Saya pribadi suka dicari sama Pak Haji. Pak Haji itu sering nyari-nyari saya. Pagi live. Baik, Cijon. Telepon ya? Biasanya saya dipanggil sama Pak Haji. Ini. Karena saya ambil lompat tapi, karena kalau pegal dua kaki, satu kaki saya ambil. Sampai sana disuruh kasih job. Kamu mau sih nih, ngulak-ngulak sambal. Ini tuh banyak wangi. Kalian hantu punya TikTok enggak sih? Enggak punya. Saya enggak punya. Oh beneran? Sudah dipanggil. Sudah ngulak-ngulak sambal. Mau dah saya. Ini apa upahnya Pak? Oh nanti kamu tak kasih darah ayam. Wih, boleh-boleh Pak. Selain darah ayam, apa lagi Pak? Mau nanti tak kasih darah babi. Ih Pak, saya Muslim Pak. Oh iya boleh. Tentang aja dah. Itu kadang-kadang saya bantuin ngulak-ngulak di warung-warung lalapan. Tinggal jalan. Guys, ini sudah hampir 40 menit loh. Ada, sudah, sudah. Belum. Belum ada lucu ya. Iya. Belum dapat ci lucunya ci. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Berarti harus ada skenario sebenarnya. Oh, iya, iya, iya. Skenario. Tetap, tetap harus ada skenario sebenarnya. Iya, Pak. Ini kayaknya orang mau mengiklan di kita kayaknya gak ada. Iya. Gak gampang ngeliat Vincent Desta keren-keren gitu gak gampang kayak mereka tuh. Eh, dapat-dapat-dapat ini. Ini gak ada iklan satu. Gak ada iklan. Oh, ada iklan. Oh, ada iklan. Oh, iya. Iya, iya. Akhirnya, nak. Apa iklannya? Tunggu, lah. Aduh, lama banget. Ya, tinggal aja kalau lama keluar aja. Mana iklan ini? Ya, iklan. Hah? Kenapa bisik-bisik? Kenapa bisik-bisik? Lepon, eh, lepon, eh, lepon, eh. Oke, ini di YouTube nih live. Iklannya udah live. Oh, di YouTube live-nya. Oke. Tuh. Oh, iya, iya. Mute, mute berarti mute. Siap-siap udah maksud. Mute, mute, mute. Dua, mute. Satu. Oh, bahkan tak mute koknya. Oh. Jangan, mute. Orang di sini. Oh, ya kan? Udah on. Dian. Saya beranak dalam kuber. Itu ngajak siapa itu, Dian? Halo, gitu. Itu adeknya. KS tuh. Halo. Oh, keren. Ini sinyalnya putus-putus. Ini buat om host-nya nih, om. Iya, iya. Gimana-gimana? Mumpung lagi sepi job ini. Kira-kira kapan ini mau daftar? Mau daftar ini. Nah, itu udah. Ini masih baru satu punya istri. Oh, gitu. Oh, iya. Kalau udah banyak gitu juga. Kalau udah istri kedua kan untuk mati ngabuk istrinya. Nanti ditebak dah omnya mati dah. Iya, gitu kan. Maksudnya risikonya sekarang masih kecil gitu. Masih kecil, ya. Jadi aman lah gitu. Jadi nanti kalau udah punya istri lagi tambahan, mungkin ada kemungkinan. Ya, ditunggu om ya. Biar tidak ada kerjaan gitu ya. Pasti tungkare, biar enggak ya. Iya, semoga cepat ya. Eh, kalian penuh. Harus closing dulu. Oke. Closing. Om silu closing. Maaf teman-teman yang sudah kejebak ngeklik link untuk nonton live video ini. Sama sekali tidak mendapatkan manfaat. Dan sama sekali juga tidak terhibur. Kita sudah sukses membuang-buang waktu kalian. Membuang waktu dan terutama membuang paket data kalian gitu. Lain kali jangan terjebak dengan hal-hal propaganda yang kelihatannya keren, tapi enggak sebenarnya gitu. Enggak usah diikutin yang kayak gitu-gitu. Lanjutkan saja hidupmu seperti biasa. Abaikan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa di live streaming yang enggak penting berikutnya. Dadah. Dadah. Gue caranya enggak.